selamat berjumpa kembali kemirsa semuanya dengan channel saya oke kali ini saya sedang memodifikasi sebuah aktif speaker akan kita pasang modul mp3 bluetooth saya sudah bikin lubang disini untuk lubangnya silahkan disesuaikan dengan lebar dari modul ini pasti bisa mengira-ira sendiri ya yaitu lebarnya ini di kotak yang bagian dalam ini kita bikin lubang disini karena disini sudah tidak ada tempat lagi kita lihat di depan sudah tidak ada tempat paling sesuai adalah disini atas tapi bagian depan atas tapi bagian depan nanti kita pasang disini oke sudah matching sekali ya disini ya kita tinggal mencari urutnya kabel yang dari modul ini seperti biasanya ini kabel merah dan hitam adalah power supply yaitu tegangan antara 6 sampai 12 volt idealnya untuk merah positif sedangkan untuk merah positif sedangkan untuk hitam negatif sementara yang ini ini adalah input aux in disini saya tidak akan memakainya saya lepas karena dari sini sudah cukup aux nanti bila menginginkan input aux tipe RCA tinggal menyambungnya saja sudah ada sambungannya sedangkan ini adalah output dari modul ini untuk outputnya ini groundnya di tengah tengahnya adalah ground sementara sampingnya adalah out LR nya nanti kita hubungkan ke input dari speaker aktif ini sedangkan kabel merah ini kabel antena radio FM nanti kita sambung supaya lebih panjang supaya dapat siaran lebih banyak untuk menyambungkan ke aktif speaker kita lepas dulu ini semuanya supaya lebih mudah nanti kita pasang terakhir tinggal masukin soketnya saja dan kita baut di bagian atas untuk poin terpenting adalah mencari tegangan dan juga inputnya kebetulan untuk rangkaian aktif speaker ini merk Comtec memang sudah recommended ya untuk rakitan disini sudah tersedia untuk tegangan 78L09 ini kaki 3 ini berbeda dengan 7809 ya kalau 7809 outputnya di kaki nomor 3 sedangkan untuk 78L09 ini di kaki nomor 1 kebalikannya ini adalah tegangan 9V nanti untuk supply dari modul MP3 nya bisa kita zoom oke ini 78L09 disini adalah outputnya di kaki nomor 1 9V nanti untuk supply dari modul bluetooth nya ini sudah terregulasi ya atau tegangannya sudah stabil untuk outputnya sudah dial konya lagi disini dan untuk urutnya sudah saya urutkan tegangan 9V tersebut ini disini ini lubang ini ya ini lubang ini nanti kita kasih resistor untuk output dari bluetooth nya kita pasang di input aktif speaker ini ini LR nya disamping dan tengahnya ground nanti kita solder disini saja supaya lebih cepat dan praktis ya seperti ini ini resistor nya sudah saya pasang ini adalah urut tegangan dari 9V yang disini di 78L09 dan ground nya saya pasangkan disini ini ground utamanya atau dapat negatif yang ke power supply modul dan ini output dari modul nya masuk ke input dari aktif speaker ini tengah ground nya sementara yang disamping LR nya dan ini kabel antena FM nya sudah saya perpanjang nanti kita sambung ke panel belakang oke sudah cukup seperti ini ya untuk lebih meyakinkan kita cek dulu tegangannya untuk prop hitam kita jepitkan di ground sini dan prop merah untuk mengukur tegangan untuk modul untuk modul belum saya pasang ini nanti setelah pengecekan tegangan kita pasang modul nya ya kita cek langsung di resistor ini sebelum dapat resistor atau tegangan utamanya 9V ada berapa volt ya ada 8,97V atau bisa dikatakan 9V ini ya disini tentu saja sama karena belum ada beban dari modul karena belum terpasang modul nya sekarang kita pasang modul nya dulu ini output dari modul nya kita pasang ke sini atau ke input dari active speaker kita cek kita sentuh pakai tangan volume kita keraskan dulu berarti sudah betul ini ya sudah masuk audio nya dan sekarang kita masukkan ini power supply nya dan langsung hidup posisi aux belum kita coba ya kita cek dulu tegangannya berapa volt setelah kita beban dengan modul ini tegangan setelah resistor disini kita lihat tegangan menjadi 8,2V ini ideal sekali tegangannya sekarang kita coba untuk radionya seperti apa oke sudah jadi ini sepertinya sekarang tinggal kita rapihkan dulu kita pasang di bagian atas nanti kita coba lagi setelah rapih kita pasang bautnya semuanya oke video saya skip dulu oke sudah kita pasang rapih semuanya bautnya yang di belakang juga untuk panel belakang sudah kita pasang kita coba untuk aux mode di belakang ada input RCA sementara disini ada input stereo biasa ini untuk bluetooth bisa kita konekkan dengan hp dan ini fm nya sesak nafasku oke cukup sekian video saya untuk kali ini semoga bermanfaat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati